Intro Berjumpa lagi kita dalam 2 menit setengah dalam program kita pada hari ini yaitu Santai-santai bah sekarang menampak Tugunukindabalu tempat lain tidak ada tau ini adalah 1 milion dollar views yang kalau tidak beli nampak di Australia tidak beli nampak di Amerika tidak beli nampak di Sendakan hanya di sini jadi sebab itulah kan bersyukurlah ciptaan Tuhan yang begitu indah begitu banyak tempat di dunia ini kan Gunungindabalu terletak di Sabah bukan saja terletak di Sabah tetapi terletak di Ranau lagi itu jadi sebab itulah bagi orang-orang yang tinggal di sekitar-sekitar di mana kau beli nampak Gunungindabalu dan itu adalah ciptaan Tuhan kalau Gunungindabalu ini indah panciptanya lebih indah daripada ini yaitu Tuhan kinerahingan kita sebab itulah saudari hargailah alam semula jadi yang Tuhan ciptakan itu adalah apa yang kita panggil ini adalah karya Tuhan karya Tuhan yang begitu indah karya Tuhan yang memberikan kita apa itu inspirasi memberi kita motivasi memberi kita idea bahwa Tuhan itu indah lebih indah daripada Gunungindabalu sebab itulah saudari marilah kita bersama-sama menghargai alam ciptaan Tuhan yang begitu indah jangan tabang itu pokok karena mau tanam satu musangking jangan kasih gundul itu hutan karena kamu mau tanam kalafat sawit tetapi jagailah tanam dimana yang gundul tanam pokok tanam semula sebab satu pokok kita tanam memberi menjaga kita punya paru-paru bah lang dalam bahasa dusun kaningau sebab itu asal saudari dalam hidup kita inilah keindahan yang Tuhan ciptakan banggalah dimana kamu berada sekarang terutama bagi kamu kita orang-orang Sabah banggalah sebang Gunungindabalu berada di Sabah dan terletak di ranau dan suasana dia yang sangat indah Kinabalu dan laut kamu beli nampak dan inilah ciptaan Tuhan yang tidak pernah kita akan lupa sebab itulah bersyukur apa yang Tuhan telah ciptakan jaga dan hargai apa yang Tuhan telah ciptakan stay safe stay smile stay healthy and stay with Jesus jumpa lagi nanti